siapa namanya jadi putuh tuh kok mau tuh dagang jualan gini tuh sekarang sekolah kan kelas 2 SMA Bapak kerja Pak Pak di hotel sekarang dirumahkan ibu almarhum Oh ibu bisa Oh oke ini kan enggak biasa nih anak-anak Bali menyak pedagang gini kok itu mau keadaan keadaan walaupun tapi kalau enggak mau enggak mau aja enak muda sekarang banyak enggak maunya kakeknya Oh gimana rasanya tuh dari awal emang pingin atau gimana emang pingin tuh jualan siapa yang pilihan jualan tahu ini emang du pingin jualan tahu bukan bakso bukan apa ya sebelumnya sebelum gua jauh kan kan gini tuh oh makanya tuh masa layangan 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 tak jual terus coba tugas juga disini rumahnya Tunda disini bawah di dubu-ubut sana Hai ke sini nek motor gitu Oh ini mobil sini buah mobil sendiri Oh ini tuh punya mobil sendiri mobilnya bakso kakek Hai Oh udah ke-10 tahun tanggal 11 lalu tahun 2003 enggak malu gitu tuh kalau bangga gitu keren 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 ini baru anak muda entrepreneur nih orang Bali yang berbeda berani beda harus berani beda sekarang Hai pekak yang mengawali pekak yang buat jalan dan diikuti oleh si cucu kena janeka ngelah cucu ini enggak kayaknya canggak enggak cucunya temen Adina pengen ya ya Oke ini luar biasa Dina muda ini keren 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 baru kelas 2 SMA dia udah begini sejelasin kebanyakan begitu kapan nih mulai tuh dari mana kapan mulai sebulan sebulan tiga mingguan empat puluh hari lebih 40 hari siapa ngemodalin kak siapa ngemodalin rombongnya rombongnya bapak dongai terus modal ini oh gitu oke 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 saya senang loh lihat anak-anak muda begini oke teman-teman ini anak muda Bali yang berani tipat tahu berani beda berani beda zaman sekarang harus berani beda ini di jalan angan take yang memulai kakeknya kemudian nyambung ke kutu cucunya ini menarik karena saya pikir biasanya sih orang Jawa ada orang Lombok yang jualan tipat tahu tapi ini anak Bali yang cakep lagi ganteng dia lagi berani jualan tipat tahu dan yang menarik sejak lagi dia tinggalnya nggak di sini dia tinggalnya di Ubud sana di Banjar Mawang sana terus dia ke sini jualan tugas-tugas sekolahnya dibawa ke sini juga jadi berpas 2 SMA adeknya tuh yang mana oh yang tadi yang cowok tadi itu oke 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 hebat 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 Terima kasih benar-benar Miss Tempat, 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 tempat. Ini baru salut-salut. Luar biasa, Kak.